Hai, jumpa lagi dengan seharian saya teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, walafiat. Nah, kali ini, dalam video ini, saya akan menceritakan kejadian nyata, kisah nyata yang dialami oleh salah satu keluarga saya. Tunggu ya! Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit ya, bahwa dalam video ini, saya sama sekali tidak ingin, bukan bermaksud ya, bukan bermaksud membuka aib keluarga saya, atau menjelek-jelekkan keluarga saya. Dan satu lagi, dalam video ini, saya juga tidak ingin, tidak mau, atau bukan ya, bukan ingin membuli atau menjelek-jelekkan orang secara fisik maupun penampilan. Oke, kita mulai ya, ceritanya. Jadi, saya punya sepupu, ya, sebut saja namanya Abdul, ya, dipanggil Dul, ya, saya cukup akrab dengan beliau ini. Sepupu saya ini, Dul, Dul itu punya tiga bersaudara, dan Dul anak yang paling bungsu, ya. Ibunya Dul, dan ibunya saya itu adik kakak saudara kandung, ya. Ya, hubungan kami keluarga cukup dekat, dan saya dari kecil juga sudah bergaul dengan Dul, ya, bermain dengan Dul. Ya, jelek-jeleknya Dul, bagus-bagusnya Dul, seperti apa sifatnya Dul, tentu saya paling tahu, karena saya keluarga dekatnya sepupunya. Nah, waktu kecil Dul ini, apa ya, dengan saya ini cukup dekat, lah, ya, karena memang kekerabatan kita cukup dekat banget. Ibu saya dan ibunya itu juga karena adik kakak kandung, jadi ya, sering kontak, dan kita juga masih tinggal dalam satu wilayah, ya, tidak berbeda pulau, ya. Nah, ketika Dul menganjak dewasa, memang kebetulan ekonomi keluarga Dul itu kurang baik, ya, yang mengalami pasang surut, ya, namanya kita hidup, ya. Nah, Dul, tapi Dul masih bisa kuliah di salah satu universitas yang ternama, ya, di Jakarta. Nah, ketika itu Dul ini orangnya apa, ya, periang, ya, termasuk salah satu orang yang periang, juga tegas, ya, dan penampilannya juga cakep, ya, barinya tinggi, ya. Seperti itulah penampilan secara fisik si Dul ini, ya, sepupu saya yang satu ini, ya. Dari tiga bersaudara, memang karena di anak bungsu, ya, agak sedikit manja, ya, dalam tanda petik, bukan manja yang lebay, bukan, tapi namanya anak bungsu, ya, teman-teman, ya. Nah, dan dalam urusan asmara, Dul ini juga tipenya pemilih, ya, jadi enggak, 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 bukan playboy yang tebar pesona, yang suka sembarangan orang, terus mau, gitu, enggak. Jadi dia ceweknya pun pilih-pilih. Memang saya tahu dan kenal dengan beberapa teman dekat wanitanya, ya, yang kalau menurut saya, menurut pribadi saya, menurut pandangan mata saya, cantik-cantik, ya, cantik-cantik, ya. Oke, sekali lagi saya tidak bermaksud membuli orang. Nah, pada waktu tamat kuliah, enggak lama, kemudian Dul dapat pekerjaan yang cukup lumayan bagus, ya, di salah satu kontraktor yang berasal dari Amerika, ya, dan kebetulan pusat, apa namanya, salah satu cabangnya itu berkantor di Singapura. Jadi Dul itu, apa namanya, selalu meripotnya ke Singapura, bukan ke Amerika, ya. Jadi selama bekerja itu Dul sempat, apa namanya, bertugas ke beberapa negara, sempat ke Eropa, sempat juga ke Cina, ke Hongkong, dan lain-lain, ya. Nah, pada suatu hari, karena Dul itu berkerja di perusahaan kontraktor, ya, banyaklah, ya, orang-orang yang ingin menawarkan produk yang terkait dengan usahanya, apa, kantornya Dul. Nah, salah satu itu, datanglah salah seorang sales dari satu perusahaan menawarkan produk. Ini perempuan, ya. Datang ke Dul, kemudian, enggak tahu gimana sampai ke Dul, beritanya bahwa ini perempuan suka sama Dul, ya. Awalnya Dul itu enggak suka sama itu perempuan, dan sempat ngomong ke saya. Ya, gue enggak suka sama itu cewek, ya, genit banget, ya, datang-datang tuh kayak nyosor-nyosor gitu. Terus terang, gue enggak suka, katanya gitu. Karena memang Dul ini kan pemilih, ya. Seperti saya bilang tadi, dia milih-milih enggak sembarangan orang, dia suka, gitu, ya. Terus, enggak lama kemudian, enggak tahu gimana, tiba-tiba Dul udah jadian apa nih cewek nih yang tadinya datang ke kantor dulu nawarin produk. Jadian. Padahal, seperti yang saya bilang tadi, Dul itu enggak suka sama itu cewek. Kita keluarga kaget dong, serta-merta kok bisa suka, ya. Kenapa tiba-tiba sebisa dengan suka itu cewek? Kita sih tadinya, keluarga kita tadinya enggak curiga. Ya udahlah, mungkin memang karena apa ya, karena ya mungkin pendekatannya ini ya suka, gitu ya. Enggak lama sih, enggak lama. Mungkin sekitar setahun hubungan mereka menikah. Ya, menikah itu kalau saya enggak salah di tahun 2005, ya, 2005. Akhir 2005, awal 2006 lah ya, kalau saya enggak salah, ya. Nah, Dul yang seperti saya bilang sebelumnya akrab dengan kita sekeluarga, deket, terus silaturahminya bagus. Terus, semenjak bergaul dengan ini cewek, sampai dengan menikah, itu udah agak berjarak dengan kita, ya. Iban dengan ibunya sendiri pun, kalau ibunya ngomong apa, selalu dibantah, enggak didengar. Apalagi setelah menikah dengan ini perempuan, pada saat pernikahan ya, pada saat penerikahan ya, teman-teman ya, saya ceritain ya. Harusnya kan dua keluarga itu ya, diperlakukan sama lah. Misalnya, contoh, ibu itu perempuan didandanin, ibu saya juga dong. Tapi yang terjadi apa? Tidak. Jadi, mereka itu seperti nguasain. Jadi, pada saat perkawian itu, mereka seperti nguasain, ibu saya itu dicuekin, termasuk keluarga saya. Keluarga besar saya itu dicuekin. Ya, pada waktu itu saya sempat marah. Sebenarnya, apaan sih? Karena memang saya deket sama Dul ya, sama keluarga mereka. Jadi, enggak ada, ya udah deket banget lah, kayak ini. Sebenarnya, apa sih? Kok gitu ya? Perlakuannya sempat-sempat emosi saya, ya kan? Apa ini? Loh, kamu kan mau membina hubungan baru, ikatan keluarga baru. Kenapa treatmentnya sudah pertama kali ya, image-nya seperti itu jelek banget ya. Saya emosi banget waktu itu ya. Nah, singkat cerita, sampe lah mereka itu bisa beli rumah sendiri ya. Beli rumah sendiri. Dan perlu teman-teman ketahui, ketika ibunya berkunjung, ibunya Dul, tante saya berkunjung ke rumah Dul, apa perlakuan keluarga si perempuan, termasuk ibunya si perempuan itu nyindir-nyindir ibu saya. Eh, ibunya Dul maksud saya, sorry. Menyindir-nyindir tante saya. Ya? Apa begini terus? Dan si perempuan ini, ya istrinya Dul ini, kalau mertuanya datang itu enggak pernah keluar kamar sekali. Say hello, terus udah masuk kamar lagi. Dan dia jarang nemenin. Jadi, semacam tidak suka. Ya, seperti tidak suka kalau mertuanya datang. Seperti kalau mertuanya datang itu ngerepotin. Nah, dari situ, keluarganya Dul, tante saya, pergi dong ke orang pintar. Bukan orang pintar, sorry ya. Pergi ke ustad gitu ya, maksud saya. Sorry orang pintar. Ke ustad maksud saya. Menanyakan kenapa bisa seperti itu anaknya. Kelakuan anaknya yang tadinya baik, tidak pernah melawan, apa namanya, care dengan ibunya. Kok jadi tiba-tiba berubah semenjak menikah gitu ya. Terus dikasih tahulah, diberitahulah sama ustad ini bahwa ternyata adik saya itu sudah dikerjain, dikerjain ya, dalam tanda petik itu dipelet. Jadi, mereka itu mau membuat adik saya tunduk dan mereka itu mau membuat supaya adik saya itu jauh dari keluarganya. Adik sepupu ya, maksud saya ya, sorry. Adik sepupu saya itu jauh dari keluarganya. Supaya Dul itu jauh dari keluarganya. Dul itu nggak dekat dengan ibunya. Jadi, mereka mau seakan menyingkirkan keluarganya Dul. Termasuk saya sepupunya. Karena kan saya cukup dekat dengan Dul. Nah, sampai ya, sampai pun, sampai pun itu, cucunya itu nggak boleh dipegang. Waktu anak Dul lahir yang pertama itu cewek, itu nggak boleh dipegang. Jangan pegang-pegang anak saya. Sampai Dul yang ngomong gitu. Terus terang kita kaget ya. Terus terang kita kaget banget. Kenapa Dul ini jadi, dan Dul itu jadi melawan sama ibunya. Jadi, ngomongnya keras, kenceng. Padahal kan kita nggak boleh memetak, memetak sama orang tua. Ngomong, ah aja kan nggak boleh. Artinya kita sudah menantang. Terus terang, saya waktu itu sedih ya teman-temannya. Sedih banget. Kenapa Dul jadi kayak begitu gitu ya. Dan kemudian, pada tahun 2012, itu ada sedikit, apa namanya, ada sekisah, ada berita yang cukup menyedihkan lah, untuk keluarga besar saya. Ternyata Dul kena sakit yang, yang salah satu sakit yang parah ya, yang belum ada obatnya hingga saat ini, Dul terkena kanker. Ya, Dul terkena kanker, dan kanker itu merenggut nyawa Dul itu, nggak lama banget. Hanya 6 bulan Dul sudah harus, berpulang ke Ramatullah. Ya teman-teman, saya sedih banget waktu itu. Saya nangis, ingat aja anaknya ada 2 orang, masih kecil-kecil. 2 orang ya, sempat 2 orang. Jadi setelah anak yang pertama lahir, jarak tahun kemudian, yang kedua lahir laki-laki. Sikap keluarga mereka, pada waktu itu, keluarga istrinya Dul ya, wah udah semakin menjadi-jadi. Udah nguasain banget deh pokoknya ya, semua itu mereka, segala saudaranya, segala apa. Sementara dari pihak keluarga saya, nggak pernah tuh ganggu-ganggu kehidupan Dul. Kita cuma mau datang, mau silaturahmi, tapi sikap mereka itu sangat tidak akrab, dan sangat tidak bersahabat. Ya, sorry ya teman-teman, seperti saya bilang tadi di awal ya, seperti saya bilang tadi di awal. Dul itu kan, ceweknya itu, ada beberapa yang saya kenal, cantik-cantik ya, ada yang mantan penyiar TV, kemudian ada juga yang, ya model lah ya, ada beberapa gitu ya. Tapi, kok bisa kena dengan perempuan ini? Gitu ya. Kita sempat tanya ke Pak Ustadz juga, apa sih yang membuat Dul itu bisa tertarik dengan itu cewek? Ternyata dia pasang susuk di sini, di bibirnya, sama di matanya, ya. Jadi itulah yang membuat Dul tertarik, ya, sama ini cewek, peletnya. Ditambah lagi dengan ibu si perempuan ini luar biasa, ya. Luar biasa teman-teman. Ini yang membuat saya benar-benar emosi. Luar biasa dia membuat, menguasai Dul, sehingga dia bisa mengkontrol Dul. Ya. Dul itu sangat, dulu itu sangat sayang sama mamanya, ya. Jadi, makanan favorit sudah pasti ibunya, ya. Semua anak di dunia, kalau ditanya, makanan siapa, masakan siapa yang paling enak, tentu masakan ibu kita. Begitu juga dengan Dul. Tapi, semenjak menikah dengan ini perempuan, dia sudah seperti melupakan masakan mamanya. Dia lebih terfavorit dengan makanan mertuanya. Ya. Mertuanya. Ya, teman-teman ya. Cengkel saya. Jadi, sampai pada akhirnya Dul meninggal di 2013, ya di bulan Februari, saya ingat banget. Waktu itu saya sempat mau jalan-jalan ke mana? Ke Bali. Gatering kantor, nggak jadi. Karena saya harus berkabung, ya. Dan Dul waktu sakit juga sempat berobat ke Singapura. Saya tempat temenin juga, ya. Sama kakak-kakaknya juga tempat temenin ke Singapura. Dan Dul meninggal di bulan Februari 2013, ya. Nah, singkat cerita, Dul, ya Alhamdulillah ya, pada masa hidupnya itu dia karirnya bagus, ya. Seperti saya bilang, sempat jalan-jalan ke Eropa, ke beberapa negara di Asia juga. Dan dia sempat punya dua rumah, dua mobil, dan satu apartemen. Teman-teman mau tahu nggak, apa yang terjadi dengan barang-barangnya Dul, harta warisannya Dul saat ini? Lubes! Tidak berbekas, ya. Mobilnya dijual. Apa penyebabnya, teman-teman? Ya. Ternyata, ternyata ini perempuan, teman-teman. Ya. Salah satu pengguna obat-obatan terlarang. Ya. Dan saat ini, perempuan ini, saat saya menceritakan cerita ini, di video ini, masih berada di Hotel Perodeo. Ya. Jadi, ternyata, keluarga kita ya, keluarga kita tuh, nggak bantu lah ya, untuk anak-anaknya itu ya, namanya anaknya Timpia itu dibantuin ya. Tapi ternyata, uang bantuan itu, nggak semuanya full digunakan untuk anak-anaknya itu ya, untuk biaya sekolah, untuk jajannya. Tidak. Tapi dipakai buat, bayar uang makan, istrinya si Almarub Dul, di Hotel Perodeo. Bayangin nggak, dan saya pribadi juga pernah bantu. Saya sih nggak mempermasalahkan ya, bukan masalah nilai, tapi kan saya berniat, memberikan bantuan sedekah, untuk anak yatim. Tapi digunakan untuk itu. Marah dong saya, artinya saya stop. Terus terang. Ya. Itu. Itu teman-teman. Message dari cerita ini adalah apa? Bahwa, kita tuh hati-hati juga, kalau ngeliat orang. Kenapa? Ya memang kalau kita ketika dikena sihir ya, kena sihir itu kan kita nggak sadar. Kita pribadi nggak sadar. Dan kita kalau diingetin juga, pasti kita marah. Apa sih? Orang gue suka sama dia, bener kok dia baik, bla bla bla. Seperti itu juga yang kita hadapi, ketika Dul masih hidup, dan berhubungan dengan ini perempuan. Ya teman-teman ya. Terus terang, saya sebagai keluarganya, marah. Ya. Marah dong. Keluarga saya diperlakuan seperti itu, tante saya diperlakuan seperti itu, dalam tanda petik, sempat diusir dari rumah, anaknya sendiri, ketika mau berkunjung, apa? Emang dia siapa? Gitu ya. Dan di video ini, saya bukan ingin menumpahkan kemarahan saya. Tidak. Tapi ingin berbagi ke teman-teman semua, bahwa hati-hatilah dalam memilih pasangan hidup. Lihat dulu, bener tuh kata orang, bibit, bebet, bobot. Bibit, bebet, bobot. Ya. Apalagi zaman sekarang, teman-teman. Ya. Pergaulan, informasi, segala macam, itu sangat berpengaruh. Ya. Oke, teman-teman. Pesan saya, sekali lagi, sihir itu luar biasa, yang menyebabkan seperti itu. Dengan karena sihir, karena pelet, dulu jadi berubah 360 derajat. Yang tadinya dekat dengan saya, sudah berjarak. Ya. Jarak. Jadi, dia seperti tidak akrab dengan saya dan keluarga saya, tantenya, dengan ibunya, ibu dengan saudara kandungnya, sudah jauh jaraknya. Saudara kandungnya juga, kalau datang ke rumahnya juga seperti, ya, kayak orang apa ya, kayak tamu yang gak dikenal gitu ya, dicuekin gitu. Jadi, sihir itu sangat berbahaya, teman-teman. Pesan saya, sekali lagi, hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam memilih teman hidup. Lihat-lihat juga, yang pasti, bibit, bebet, bobot, itu berpengaruh. Ya. Bener banget itu. Bener banget, itu sudah terbukti di keluarga saya. Oke. Pesan saya, buat, keluarganya perempuan itu di luar sana, ya, rasakanlah sekarang akibat perbuatan kalian. Jadi, gak usah merasa, oh, kenapa keluarganya dulu gak mau tanggung jawab dengan anaknya dulu? Tidak, bukan tidak bertanggung jawab, tapi, uang itu mau dipakai buat apa? Itu loh. Kalau dipakainya bener sih, gak apa-apa, kita ikhlas lah ya. Tapi, kalau dipakai buat ngebantuin itu perempuan di hotel prodeo, no way. Ya, teman-teman, itu, sekali lagi, saya tidak ingin membuka aib di sini, tapi, saya berharap, apa yang saya ceritakan di sini, apa yang saya sampaikan di sini, pengalaman saya pribadi, di keluarga saya, itu bukan membuka aib keluarga saya, menceritakan jelek-jelek keluarga saya, atau membuli fisik orang, tidak. Tapi, ini mungkin bisa menjadi pengalaman dan pelajaran, buat teman-teman yang nonton video saya. Oke, teman-teman, sampai di sini ya, video saya, terus terang, saya sedih banget ya, dengan kejadian yang dialami Dool, karena sekarang, apa yang didapat Dool dari pekerjaannya, itu dulu ya, sudah habis sama sekali, tidak berbekas. Oke, sekian video saya, sebelum saya tutup video saya kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Ariansia Official, berikan komen dan like, sampai jumpa. selamat menikmati.